Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Nyan Gani yang akan mencoba menjelaskan proposal pengambilan masyarakat dengan judul Peningkatan Kemampuan Pengambilan Keputusan Digital Marketing menggunakan mobile apps kepada anggota kelompok warung sejahtera. Ini adalah suatu proposal dari Universitas Yarsi yang berkolaborasi antaralitas prodi dari dosen manajemen dan juga dosen teknik informatika. Sebagai antar belakang aliran situasi, seperti yang kita tahu pada saat ini terjadi pandemi COVID-19 yang memang memberikan tantangan kepada pelaku UMKM untuk mencari pelanggan baru secara online untuk bisa tetap eksis di usaha masing-masing. Jadi hal ini memaksa UMKM itu harus bisa berinovasi untuk bisa menyesuaikan usaha mereka untuk menjadi lebih digital. Lalu, deskripsi mitra, objek dari pengabdian ini adalah kelompok usaha warung sejahtera di Jakarta Utara yang mempunyai anggota sekitar 35 orang. Permasalahan mitra ini, anggotanya itu sulit mempertahankan dan mempunyai usaha bisnis mereka pada kondisi pandemi ini dan anggotanya juga belum punya keterampilan dalam digital marketing dan social media ads itu juga masih belum punya kemampuan tersebut dan tidak ada wadah untuk berkolaborasi dan saling membantu antara anggotanya. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah kita coba untuk membuat mobile apps untuk membantu pembuatan strategi digital marketing selalu memberikan workshop pendampingan penggunakan aplikasi tersebut memberikan workshop juga pengambilan keputusan untuk bisa memkomunikasikan antara intuisi dan juga rasionalitas lalu membentuk kooperasi syariah baik itu Mawat Amil sebagai wadah untuk para anggotanya itu berkolaborasi dan saling membantu dalam memajukan bisnis kelompok warung sejahtera ini. Jadi metode pelaksanaan yang akan dilakukan adalah kita akan membuat mobile apps-nya untuk simulasi digital marketing lalu workshop penggunaan aplikasi itu juga tips and trick dalam strategi untuk social media ads workshop cognitif terkait pengambilan keputusan optimal dan pendampingan, pembentukan, dan perizinan baik itu Mawat Amil atau Vokasi Syariah. Anggota timnya itu untuk dosen ada empat ada saya, Ariel Nyangani lalu ada Profesor Toksanul Huda yang memang kompetensinya di ekonomi Islam lalu Pak Muhammad Taufi'i di keuangan dan juga ekonomi Islam lalu ada Dr. Sri yang dari teknik informatika lalu akan dibantu oleh mahasiswa dari Universitas Syariah. Luaran yang akan dicapai yang pasti berarti kita akan rilis aplikasi Android untuk simulasi digital marketing lalu kelompok anggota anggota kelompok usaha waris sejahtera ini bisa menggunakan aplikasi tersebut dan juga terampil untuk menggunakannya terbentuknya baik itu Mawat Amil juga dan penjualan mereka itu bisa naik sekitar minimal 25% dari social media ads keluaran wajib dari PKM ini berarti ada video kegiatan ada artikel PKM ada publikasi di media masa selanjutnya untuk jatuh kegiatan jatuh kegiatan itu kita akan cukup padat sesuai dengan timeline yang diberikan jadi pada Minggu kedua, ketiga, dan keempat ini akan dipioritaskan dalam membuat aplikasi selama sekitar seminggu lalu workshop untuk sekitar 10 hari itu kita cari waktunya setelah aplikasi itu bisa dilakukan dan perizinan untuk Kopi Syariah ini dari awal kegiatan sampai akhir itu diharapkan sudah selesai untuk anggaran biaya diperlukan sekitar 79 juta untuk dari belanja honorarium programmer narasumber lalu juga pendampingan perizinan pembelian bahan baku perjalanan dan juga belanja bahan lain-lainnya jadi diharapkan dari PKB ini ada output yang optimal dalam membantu para anggota warung usaha warung sejahtera ini yang ibu-ibu ini jadi sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati